Inilah bangunan masjid Alet Bandulan yang berada di desa Peloso, kecamatan Punung Pacitan. Masjid yang dibangun sejak tahun 2017 oleh Agus Sermanto, warga desa setempat itu, saat ini menjadi perbincangan masyarakat karena keunikannya yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Masjid yang dibangun dengan anggaran hingga 2 miliar ini sengaja dibangun sedemikian rupa, mulai dari kubah, bentuk bangunan masjid serta ornamen yang menghiasi. Payung-payung hidrolik yang terpasang di halaman masjid juga semakin menambah keindahan serta kemiripan masjid ini dengan Masjid Nabawi di Tanah Suci. Sementara untuk lantai masjid terbuat dari bahan batu marmer kelas 1, sehingga akan membuat jamaah ataupun pengunjung nyaman ketika menginjakan kakinya di lantai masjid. Di bagian dalam bangunan masjid, pengunjung akan diseguhkan dengan interior serta hiasan berubah kaligrafi yang terpasang di diding masjid. Meskipun masjid ini dibangun di pelosok desa, akan tetapi dengan panorama keindahan yang diberikan, kompleks masjid seluas 20 meter persegi ini kerap didatangi pengunjung dari luar wilayah. Mereka sengaja datang untuk menundaikan ibadah ataupun sekedar berwisata religi. Masjid Alit ini menurut saya sebagai pengunjung ini sangat luar biasa, dan karena memang ini ada ciri khas yaitu mirip dengan Masjid Nabawi, terlebih pada saat dan Ramadan ini, kita sebagai umat muslim tentunya inginlah sekedar healing atau ingin beribadah di tempat yang memang di situ mirip Masjidnya Nabi Muhammad di Majinah sana, ya inilah tempatnya, jadi selain kita berkunjung juga selain mengingat kita terhadap Masjid Nabawi di Madinah. Di sini adalah interior bangunannya, kemudian di dalamnya ada imaman yang mirip dengan Masjid Nabawi, ada gambar kaabahnya juga, ada mihrabnya Nabi kayak mirip seperti itu, kemudian ada, di sini ada payung, payung hidrolit namanya, jadi bisa dibuka dan bisa ditutup, supaya bagaimana Masjid Nabawi. Pemilik Masjid Alet Bandulan Agus Sarmanto mengatakan, dirinya sengaja mendesain bangunan Masjid Alet ini semirip mungkin dengan Masjid Nabawi yang merupakan bangunan Masjid pertama bagi umat Islam. Menurutnya hal itu sebagai bentuk penghormatan, sekaligus sebagai obat terhadap kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya ya terinserasinya tidak lain untuk mengobatikan dengan kegajian Nabi saja. Meskipun masjid tersebut dibangun secara pribadi, akan fungsi masjid tetap dibuka untuk umum, tidak terkecuali kepada para wisatawan yang ingin datang melihat Masjid Alit yang disebut-sebut sebagai miniatur Masjid Nabawi di Madinah. Edwin Aji, JTV, Pacitan.